Halo Sobat Gazadroid Routing adalah proses memungkinkan para user smartphone yang menjalankan sistem operasi Android untuk mencapai kontrol istimewa ataupun akses penuh sebagai administrator di dalam subsistem program Linux Android Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hak akses lebih tinggi yang dibatasi oleh pabrik perangkat lunak pada beberapa perangkat Oleh karena itu, proses ini akan memberi keleluasaan atau hak akses untuk mengganti aplikasi sistem dan pengaturannya menjalankan aplikasi khusus yang membutuhkan izin administrator atau menjalankan operasi lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh pengguna Android biasanya Namun, di ketika kita ingin membuka aplikasi banking atau semacamnya di HP yang sudah dilute tentunya akan muncul notif seperti ini Hal ini merupakan salah satu cara dari pihak bank atau developer aplikasinya agar kita tetap aman ketika bertransaksi menggunakan aplikasi mereka Oleh karena itu, akan timbul pertanyaan dari beberapa user Android Apakah masih bisa menggunakan aplikasi banking dalam keadaan HP sudah dirute? Jawabannya, bisa Kemudian, apakah aman menggunakan aplikasi banking dalam keadaan root? Semua itu kembali kepada user Androidnya Selama tidak ada sistem yang dirubah dan tidak ada aktivitas yang berbahaya semua akan tetap baik-baik saja Kemudian, apakah akan terjadi error apabila menggunakan aplikasi banking dalam keadaan root? Jawabannya, tidak Selama sistem dari pusat bank memang tidak terjadi kerusakan tentunya sobat akan tetap bisa mengakses aplikasi tersebut dengan baik Adapun, error yang sering dialami ialah pada jaringan atau sinyal yang kurang baik Lalu, pertanyaan yang berikutnya Bagaimana cara membuka aplikasi banking dalam keadaan root? Di dalam video ini, saya akan menjelaskan cara membuka aplikasi banking pada smartphone yang sudah dirute Simak selengkapnya Sewaktu sobat membuka aplikasi bankingnya, maka akan muncul notif seperti ini Dan sobat tidak bisa masuk untuk menggunakan aplikasi tersebut Jadi, hal yang pertama yang sobat perlukan adalah Magis Manager Yang artinya, Android sobat sudah dirute dengan menggunakan Magis Lalu, pastikan pada Magis Managernya sudah terpasang modul Busy Box NBK Dan modul Magis Prop Config Yang keduanya bisa sobat download pada menu unduhan Magis Kemudian, sobat buka aplikasi Terminal Emulator Ataupun aplikasi Termux Yang bisa sobat download di Playstore Kemudian, sobat ketik Su Lalu, enter Lalu, sobat ketik Props P-R-O-B-S Kemudian, enter Kemudian, akan muncul beberapa pilihan seperti ini Lalu, sobat pilih nomor 1 Dengan cara ketik 1, lalu enter Kemudian, sobat ketik F Lalu enter Kemudian, sobat pilih nama perusahaan dari perangkat yang sedang sobat gunakan Sobat pilih nomornya, lalu enter Lalu, sobat pilih tipe HP mana yang sedang sobat gunakan saat ini Di sini, saya menggunakan Zenfone Metro M1 Lalu, sobat ketik nomornya, dan enter Kemudian, sobat ketik Y, lalu enter Lalu, sobat ketik Y lagi, dan enter Kemudian, smartphone sobat akan direbot secara otomatis Setelah kembali menyala, sobat buka Magis Managernya Lalu, sobat pilih Magis Hide Kemudian, sobat checklist pada aplikasi yang ingin sobat sembunyikan akses rootnya Kemudian, sobat buka aplikasi bankingnya Jika masih muncul notif seperti ini, sobat kembali Lalu, sobat buka aplikasi selinuk mode jenger Dan ubah mode selinuknya menjadi permissive Dan aplikasi banking sudah bisa sobat gunakan pada HP yang sudah di root Nah, sekian dulu dari saya tentang cara membuka aplikasi banking pada HP yang sudah di root Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa sobat like dan share video ini Lalu subscribe channelnya Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya